Intro Selamat malam, berkata-kata, berkata-kata, hari ini kita akan kuliah Pemeriksaan Akutansi yang ke-6 Setelah minggu lalu sudah dilalui ujian tengah semester Kita akan masuk ke kuliah berikutnya Yaitu pemeriksaan akutansi lanjutan yang ke-6 Ada dua bahasan pada malam hari ini Yang pertama adalah contoh laporan audit independen Jadi template laporan audit independen Yang teman-teman bisa pakai pada saat teman-teman menjalani profesi sebagai auditor Akan mempermudah dalam membuat laporan Kemudian yang kedua adalah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Kita mulai topik yang pertama contoh laporan audit independen Yang pertama adalah COP-nya Ini adalah COP-nya, laporan auditor independen Judulnya Kemudian yang kedua, nomor Di sini dicontohkan nomor A01-02-Romawi-Februari-KAK-2021 Ini adalah contoh saja Teman-teman bisa membuat sesuai dengan versi perusahaan yang di-audit Kemudian yang kedua, laporan audit independen ini ditujukan kepada direksi dan dewan komisaris Disontohkan PTA di Yaksa Kemudian alamatnya Jalan Cipaka Putiraya nomor 47 Jakarta Pusat Kemudian ada statement setelah penujuan auditornya Yang berikutnya adalah statement dari pihak auditor Statementnya adalah sebagai berikut Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Dalam kurung raca perusahaan PTA di Yaksa tanggal 31 Desember 2020 Serta laporan laba rugi komprehensif Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Dan sesuai ikhtisal kebijakan akutansi signifikan Dan informasi penjelasan lainnya Jadi ini adalah statement awal untuk membuat laporan audit independen Kemudian di poin berikutnya adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan Jadi manajemen bertanggung jawab atas penyusunan Dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan standar akutansi Entitas tanpa akutan publik atau SAKIT di Indonesia Dan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen Untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material Baik yang disebabkan oleh kesengajaan atau kecurangan Maupun kesalahan Kesalahan yang sepertinya administratif Jadi itu adalah ruang lingkup dari tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan yang dibuat Dari kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun kesalahan yang administratif Berikutnya skup auditor tanggung jawabnya sebagai berikut Tanggung jawab kami, kami disini adalah auditor adalah untuk menyatakan suatu opini Atas laporan keuangan berdasarkan audit kami Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit Yang ditetapkan oleh Institut Akutansi Publik Indonesia atau IAPI Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit Agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material Jadi kalau tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangannya Kemudian tanggung jawab auditor adalah pada opini dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen Kemudian kita masuk ke poin berikutnya Jadi poin yang pertama tadi adalah top dan statement awal atau pre-opening Kemudian yang kedua ada tanggung jawab dari auditor Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab dari manajemen Dan berikutnya adalah statement tambahan dari template laporan audit independen Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit Tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan Dalam melakukan penilaian resiko tersebut auditor mempertimbangkan pengendalian internal Atau biasa disebut sebagai auditor internal Atau sistem pengendalian internal SPI Yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas Entitas itu maksudnya adalah perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat Sesuai dengan kondisinya Tetapi bukan tujuan untuk menyatakan opini atas efektifan pengendalian internal entitas Suatu adu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akutansi yang digunakan Dan kewajaran estimasi akutansi yang dibuat oleh manajemen Serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan Statement berikutnya kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami keroleh adalah cukup Dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami Jadi statement yang terakhir itu menyatakan bahwa Opininya sudah dibukung oleh bukti-bukti audit yang objektif dan kredibel Kemudian berikutnya kita masuk ke opininya Menurut opini kami laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar Jadi opini contoh di laporan audit pendependen ini adalah bahwa Laporan audit yang dibuat hasil pemeriksaannya terhadap laporan keuangan tadi dimilai wajar Dalam hal yang material posisi keuangan perusahaan PT ADIAKTA tanggal 31 Desember 2020 Serta kinerja keuangan dan arus kasnya Untuk tahu yang berakhir pada tanggal tersebut Sesuai dengan standar akutansi keuangan intintas Tanpa akuntabilitas publik atau SAK IPAT Nah itu adalah contoh laporan Mulai dari tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor Kemudian ada statement dari pihak auditor Dan yang berikutnya adalah lembaran opini yang menyatakan Opini dari hasil audit laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen Kemudian di bagian akhir laporan Dituliskan adalah kantor akutan publik siapa Disini contohkan misalnya Diski dan Rekat Diski Putri misalnya namanya AKCACAP NRAP nya AP 2500 Dan Jakarta 1 Februari 2021 Ini adalah salah satu pamplit yang bisa dicontoh oleh rekan-rekan yang bekerja di KAP Jadi kalau teman-teman mahasiswa Nanti bekerja di KAP akan membuat laporan audit independen Ya itu adalah pembahasan pertama kita mengenai contoh laporan audit independen Berikutnya kita akan masuk ke tema yang kedua pada kuliah malam hari ini Mengenai pemeriksaan akutansi yang ke-6 yaitu Pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan pelangsungan hidupnya Jadi cukup penting sekali tema kita pada malam hari ini yang kedua Yaitu pertimbangan auditor Apakah perusahaan bisa mempertahankan pelangsungan hidupnya Setelah dilakukan proses audit Dalam PSA nomor 30 IAP 2011 341.1-3427 Antara lain dinyatakan bahwa Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi Apakah terdapat kesansian besar Terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan pelangsungan hidupnya Dalam periode waktu yang pantas Tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit Selanjutnya periode tersebut akan disebut sebagai jangka waktu pantas Jadi ada waktu satu tahun Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi Dan peristiwa yang ada Pada atau telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor Dari penerapan proses audit yang direncanakan Dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan Dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit Auditor harus mengevaluasi Apakah terdapat kesangkian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan pelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu yang pantas dengan cara sebagai berikut Jadi ini beberapa catatan Dan kriteria-kriteria apakah entitas ini dalam satu tahun ke depan Setelah dilakukan pelakukannya audit Dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut Yang pertama auditor mempertimbangkan Apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan Pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit Dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan Atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangkian besar Mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan pelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu pantas Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan Mengenai kondisi dan peristiwa Berserta bukti-bukti yang mendukung informasi Yang mengurangi kesangkian auditor tersebut Ya itu jadi poin pertama Poin pertama mengenai pertimbangan audit Apakah eminitasnya satu tahun ke depan Bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya Kemudian pertimbangan yang kedua Jika auditor yakin terdapat kesangkian Mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan Tahankan kelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu pantas Dia harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen Yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut Kalau auditor tidak yakin bahwa perusahaan tersebut Tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya Satu tahun ke depan Maka seorang auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan Berarti planningnya seperti apa Action plan Kemudian apakah action plan yang dibuat itu bisa diterapkan Ketiga, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen Setelah dapun evaluasi Ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar Mengenai kemampuan entitas Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu pantas Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi Kondisi atau peristiwa yang akan berlaku Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya Setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar Dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan Tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak remadai Oleh karena itu Tidak dicantumkan kesangsian besar dalam laporan audit Tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan Mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Jadi walaupun misalnya seorang auditor Tidak memberikan statement mengenai kesangsian Mengenai entitas ke depan Tapi bukan merupakan jaminan bahwa Memang itu menjadi salah satu Pedoman yang dipakai secara eksplisit Harus dibiarkan faktor-faktor yang lain Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal Untuk mengidentifikasi kondisi Dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan Menunjukkan bahwa Terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu pantas Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan Untuk mencapai tujuan audit yang lain Harus cukup untuk tujuan audit tersebut Groupit ini adalah beberapa prosedur yang dapat Mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut Yang pertama adanya prosedur analitik Analisa dari apakah perusahaan itu bisa bertahan ke depan Kemudian review terhadap peristiwa kemudian Sudah ada prediksi-prediksi Apa yang akan terjadi dengan adanya laporan yang diterbitkan Kemudian yang ketiga review terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang Dan perjanjian penarikan utang Kemudian pembacaan notulen rapat pemegang paham Dewan komisaris dan komite atau panitia penting yang dibentuk Yang kelima permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas Tentang perkara pengadilan Tuntutan pendapatan mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan entitas tersebut Yang enam konfirmasi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa Yang ketiga mengenai rincian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan Jika setelah mempertimbangkan kondisi Atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan Auditor yakin bahwa terdapat kesansian besar mengenai kemampuan entitas Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas Dia harus mempertimbangkan rencana manajemen Dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi atau tersebut Auditor harus memperkenalkan informasi tentang rencana manajemen tersebut Dan mempertimbangkan apakah adanya kemungkinan Bila rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan Mampu mengukurangi dampak negatif merupakan kondisi dan krisiswa tersebut Dalam jangka waktu pantas Perkimpangan auditor berikutnya adalah Rencana yang berhubungan dengan Rencana manajemen dapat meliputi terhadap Langsungan hidup perusahaan tersebut Yang pertama adalah rencana untuk menjual aset Artinya auditor sanksi apakah perusahaan ini akan bertahan selama ke depan Jadi ada beberapa rencana manajemen yang harus ditelah lebih lanjut Yang pertama adalah rencana untuk menjual aset Poin A-nya pembatasan terhadap penjualan aset Seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut Dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian yang selesa Yang B kenyataan dapat dipasarkannya aset Yang direncanakan dan dijual oleh manajemen Yang C dampak langsung dan tidak langsung Yang kemungkinan timbul dari penjualan aset Berikutnya yang poin kedua Rencana penarikan utang atau restrukturisasi Tersedianya pembelanjaan melalui utang Termasuk perjanjian kredit yang telah ada Atau yang telah disanggupi Perjanjian penjualan si utang atau jual Kemudian sewa aset atau seal list back of aset Yang B dari poin restrukturisasi adalah Perjanjian untuk merestrukturisasi Atau menyerahkan utang yang ada Maupun yang telah disanggupi Atau untuk meminta jaminan dari entitas Yang C dampak yang mungkin timbul Terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang Dengan adanya batasan yang ada sekarang Dalam menambah pinjaman Atau cukup tidaknya jaminan yang dimiliki Oleh entitas tersebut Poin yang ketiga Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran A. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead Atau biaya administrasi Untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan Untuk menyewa sebagai alternatif pembeli Dampak langsung dan tidak langsung Yang kemungkinan timbul dari pengurangan Atau penundaan pengeluaran Yang keempat Rencana untuk menaikan modal pemilik A. Kelayakan rencana untuk menaikan modal pemilik Termasuk perjanjian yang ada Atau yang disanggupi untuk menaikan tambahan modal B. Perjanjian yang ada Atau yang disanggupi untuk mengurangi depiden Atau untuk mempercepat distribusi khas Dari perusahaan afilasi atau investor yang lain Itu adalah empat poin Rencana manajemen terkait Kemungkinan adanya Kesansian besar dari auditor Apakah satu tahun ke depan bisa bertahan Untuk mempertahankan kelangsungan business tersebut Dalam mengevaluasi rencana manajemen Empat poin yang tadi ya Auditor harus mengidentifikasi Unsur-unsur terutama yang signifikan Untuk mengantasi dampak negatif Dari rencana manajemen tersebut Misalnya mengenai pengurangan biaya Apakah akan berdampak terhadap proses operasional Kondisi atau peristiwa dan harus merencanakan Dan melakukan prosedur audit Memperoleh bukti audit tentang hal tersebut Bagi contoh auditor harus mempertimbangkan Cukup atau tidaknya dukungan tentang kemampuan perusahaan Untuk mendapatkan tambahan pembelajaran Atau penjualan aset yang telah direncanakan Jika informasi keuangan perspektif Sangat signifikan bagi rencana manajemen Auditor harus meminta kepada manajemen Untuk menyediakan informasi tersebut Dan harus mempertimbangkan cukup didanya Dukungan terhadap asumsi signifikan Yang melandasi informasi tersebut Jadi dipastikan dulu asumsi-asumsinya Apakah bisa mendukung Prospektif Apakah tidak terlalu percaya diri Atau prospektifnya itu Melebihi kemampuan perusahaan yang sesungguhnya Sehingga prospektifnya tidak relevan Auditor harus menaruh perhatian khusus pada asumsi Asumsi yang dibuat Misalnya material bagi informasi keuangan yang prospektif Apa saja Rentan atau mudah sekali berubah Dan tidak konsisten dengan trend masa lalu Apakah trendnya konsisten Misalnya cenderung naik, cenderung turut Kalau tidak konsisten apa penyebabnya Pertimbangan auditor harus besarkan Atas pengetahuannya mengenai entitas Bisnis dan manajemen Dan harus meliputi A. Membaca informasi dan asumsi yang melandasinya B. Membandingkan informasi keuangan prospektif Periode lalu dengan hasil sesungguhnya Yang dicapai sampai saat ini Jika auditor mulai menyadari faktor-faktor yang dampaknya Tidak tercemin dari informasi keuangan prospektif tersebut Dia harus membahas Faktor-faktor tersebut dengan manajemen Dan jika perlu minta perbaikan atas informasi Keuangan prospektif tersebut Jadi auditor melihat bahwa Bencana keuangan prospektif itu tidak relevan Atau tidak disertai dengan bukti-bukti Dan asumsi-asumsi Yang akurat yang bisa membuat Perusahaan bisa bertahan ke depan Apabila setelah mempertimbangkan Dan kondisi dan periswa tertentu Auditor tidak menyaksikan kemampuan usaha Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu patas Maka auditor memberikan pendapat wajar Tanpa pengecualian Jadi si auditor itu menilai Bahwa rencana manajemen itu Disertai dengan asumsi-asumisinya Sudah cukup bisa diperiman Secara objektif Sehingga auditor itu bisa memberikan Pendapat wajar tanpa pengecualian Apabila setelah mempertimbangkan Dampak kondisi dan periswa tertentu Auditor menyaksikan Kemampuan satuan usaha Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya Dalam jangka waktu pantas Maka auditor wajib Mengevaluasi rencana manajemen tersebut Dalam hal tidak memiliki rencana manajemen Atau auditor berkesimpulan Bahwa rencana manajemen ekstensi Dada secara efektif Mengurangi dampak negatif kondisi Dada tersebut Maka auditor menyatakan Tidak memberikan pendapat Ini adalah Step-step seorang auditor akan menyatakan pendapat Mulai dari pendapat wajar Kemudian yang kedua pendapat wajar Dengan pengecualian Dan terakhir Kalau memang Rencana manajemen tidak efektif Mengurangi dampak negatif Dari perkiraan Sesuai hasil audit Maka bisa saja Seorang auditor akan Menyatakan Tidak memberikan pendapat Seperti kuliah kita Di yang kelima Di mana ada 5 opini audit Yang mendacari dalam Demikian yang dapat Saya sampaikan Teman-teman Kuliah kita Pada malam hari ini Ada 2 topik Yang kita bahas Yang pertama adalah Contoh laporan Auditor independen Yang kedua adalah Pertinggalan auditor Atas kemampuan entitas Dalam mempertahankan Kelangsungan Sejujurnya 2 bahasan ini Cukup penting sekali Bagi seorang auditor Untuk memastikan Bahwa entitas tersebut Bisa bertahan Atau tidak Tergantung dari Rencana-rencana Menjaga yang dibuat Untuk menyelamatkan Usaha Pada jangka waktu 1 tahun ke depan Atau jangka waktu pantas Masih ada waktu Beberapa menit lagi Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!